Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto melontarkan pantun yang menyebut Mahfub MD sebagai Bacawapres. Bukan kali ini Hasto berpantun soal Bacawapres. Sebelumnya Hasto juga pernah berpantun dengan menyebut Rituan Kamil sebagai Bacawapres Ganjar. Koalisi pengusung Ganjar Pranowo hingga kini belum menetapkan nama bakal Cawapresnya. Namun sejumlah elit PDIP beberapa kali memberi sinyal nama-nama bakal Cawapres Ganjar. Antara lain Rituan Kamil dan Mahfud MD. Terbaru Sekjen PDP Hasto Kristianto melontarkan pantun yang kali ini menyinggung nama Mahfud sebagai Bacawapres. Lewat pantun, Hasto menyebut Mahfud sebagai Bacawapres yang lurus tegak, yang pemikirannya membuat rakyat semakin percaya diri. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu Bacawapres yang lurus tegak dan suka bedang ronde. Pemikirannya luas, tiga beberapa DKD. Di tangannya rakyat semakin pede, seotara-seotara sekalian. Sebelumnya lewat pantun, Hasto juga pernah menyinggung nama Rituan Kamil sebagai bakal Cawapres Ganjar saat meresmikan Monumen Bung Karno di Bandung, Jawa Barat. Kang Engmil memang kaya prestasi. Majukan jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Bacawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu sempat mengunggah foto ngopi bersama Mahfud MD. Sedangkan Rituan Kamil mengaku sudah bertemu Ketua Umum PDP Megawati Soekarno Putri. Pakar politik menilai dua nama, Mahfud MD dan Rituan Kamil bisa jadi penentu kemenangan jika menjadi pendamping Ganjar. Kenapa Mahfud MD dan Rituan Kamil belakangan ini cukup sangat dikaitkan? Karena memang secara elektabilitas, baik Mahfud ataupun Rituan Kamil, jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo, relatif memberikan insentif politik elektoral yang relatif memberikan ganjar bisa naik elektabilitasnya. Jika berpasangan dengan Mahfud ataupun Rituan Kamil, dua sosok ini nyaris tidak punya celah dalam konteks politik elektoral. Tentu Buk Megawati, Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan kalau memang sudah mengerujut pada dua nama. Ini kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar. Ini dua-duanya barang bagus soalnya, Mas. Tinggal dicari siapa yang sebenarnya paling memungkinkan ya secara ideologi, secara pemikiran dan secara elektabilitas itu bisa mengunci kemenangan di 2024 nanti. Bacawapres Ganjar hingga kini masih dibahas pimpinan parpol anggota Koalisi Pendukung Ganjar Pranowo. Namun dalam berbagai kesempatan, PDP menyebut tidak menutup kemungkinan. Nama Bacawapres akan diumumkan di detik akhir jelang pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU. Tim Liputan Kompas TV Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali berpantun menyinggung nama Bacawapres. Apakah ini kode atau sinyal nama-nama yang disebut Hasto di pantun akan menjadi pendamping Ganjar Pranowo? Kami membahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara dan Pakar Politik Nyarwi Ahmad. Selamat sore, Pak Basara, Pak Nyarwi. Selamat sore, Cindy. Hai Pak Basara. Ini dua kali seksi dari PD Perjuangan. Mas Hasto berpantun. Sekarang menyebut Mahfud MD. Sebelumnya menyebut Ridwan Kamil. Apa sih sebenarnya makna pantun dari Mas Hasto ini untuk PD Perjuangan? Soal Bacawapres. Cindy, pertama sekarang ini sudah menjadi tren bahwa setiap tokoh-tokoh politik ceramah atau berpidato, ceramah dan pidatonya itu acapkali ditutup atau diawali dengan pantun. Nah, saya kira Sekjen PDI Perjuangan, Dr. Hasto Kristianto, salah satu tokoh yang dibanyak pidatonya sudah mulai menggunakan pantun-pantun ketika beliau berpidato. Tapi nyambut-nyambut Pak Cawapres loh Pak Basara. Dalam kaitan konten pantun yang beliau sampaikan di dua forum di Bandung dan kemudian di Jakarta, pantun untuk Ridwan Kamil dan Profesor Mahfud MD, tentu kaitannya dengan dinamika politik kontemporer. Karena memang pada faktanya sampai dengan hari ini, di posisi menjelang 37 hari pendaftaran Bacawapres dibuka di KPU, atau 153 hari menjelang pencoblosan, dinamika politik tentang pencapresan ini memang semakin intens. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan itu adalah suatu representasi yang bisa saja nama Profesor Mahfud MD Ridwan Kamil menjadi figur yang kemudian menjadi pertimbangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi itu tentu saja tidak definitif karena politik itu tidak seperti matematika. Dua tambah dua itu tidak harus empat, bisa lima, bisa tiga, dan seterusnya. Artinya kemungkinan Bacawapres-Bacawapres yang lain, seperti Sandiaga Uno, lalu kemudian Erik Thohir, dan lain-lain, itu masih berpeluang. Karena dinamikanya masih sangat tinggi. Tetapi kalau bicara Profesor Mahfud MD, saya kira di antara Bacawapres-Bacawapres yang ada, dia olah satu-satunya Bacawapres, atau bahkan sedikit dari figur atau tokoh Indonesia yang punya pengalaman trias politika yang lengkap. Dia tidak pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Menteri. Baik, Pak Basarah, maaf saya harus potong. Maaf saya harus potong karena kita akan mendengarkan kemandang azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibarat selamat maghrib, saudara, bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Perbincangan soal pantun Sekjen PD Perjuangan yang menyinggung nama Bacawapres, Mahfud MD, yang disebut adalah Bacawapres. Akan kami bahas bersama dengan Ketua DPP PD Perjuangan Ahmad Basarah dan Pakar Politik Nyarwi Ahmad. Pak Nyarwi, kalau Sekjen PD Perjuangan berpantun menyebut nama Mahfud MD disandingkan dengan Bacawapres, itu artinya serius menurut Anda, atau hanya memberikan angin segar saja untuk Mahfud MD, PHP, begitu? Ya, begini, Sindi. Kalau sekedar berpantun saja, tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Ahmad Basarah, itu sering juga. Memang nama Pak Mahfud kita tahu itu masuk nominasi di antara beberapa nama di Bursa Cawapres Mas Ganjar. Tetapi kalau kita lihat beberapa runtutan dan indikasi lainnya, saya lihat peluang Pak Mahfud per hari ini, itu mengalami kenaikan. Kenapa begitu saya sebut? Karena sebelumnya kan juga ada pertemuan juga, misalnya yang di-upload di Instagram Mas Ganjar, pertemuannya makin asik nih katanya begitu. Terus juga ada beberapa pertemuan yang lain ya, misalnya Pak Mahfud dengan Pak Sekjen kan berapa kali, dengan Bumega juga, saya kira juga gitu. Tapi intinya, Sindi, peluang-peluang ini kan putuasi ya. Kita juga bisa kemudian mengatakan bahwa peluang Pak Mahfud itu untuk menjadi Cawapres Mas Ganjar, itu paling besar. Itu belum tentu juga. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya, yang saya yakin ya tim dari pemenangan yang ada di sana ya, itu saya kira itu akan mempertimbangkan banyak indikator. Meskipun tadi disebutkan oleh Pak Basarah, di antara nama-nama yang disebut sebagai Bacawapres Potensial atau Kejar Pranowo, Pak Mahfud ini punya keunggulan orang yang berpengalaman di trias politika. Itu bukan termasuk keunggulan yang kemudian menempatkan Mahfud MD sebagai orang yang paling potensial di antara nama-nama lain. Ya, saya kira itu bagian cara PDIP mempertimbangkan atau membuat kriteria yang jadi prioritas untuk Cawapres. Dan begini, saya lihat ini kan PDIP kalau membuat kriteria untuk misalnya siapa saja yang potensial mendampingi Mas Ganjar sebagai balon Cawapres gitu ya, itu banyak sekali. Tidak hanya insentif elektronar saja yang dikejar, saya lihat. Tetapi juga kompetensi. Tadi beberapa kali disampaikan ya, kompetensi sosok bakal calon wakil perjalanan. Pak Mahfud mendapatkan kriteria yang lumayan banyak di sana. Ya, kita tahu gitu, beliau kan pengalamannya juga banyak di lembaga legislatif, di eksekusi, pernah di MK juga gitu ya. Bahkan juga dengan para politis itu sudah terbiasa itu. Pernah misalnya, kita ingat ya, 2014 itu ketua tim pemenangan Pak Prabowo waktu itu. Ya, kemudian juga 2019 kita tahu bahkan sempat masuk nominasi ya untuk Cawapres Pak Jokowi misalnya begitu. Dan saya lihat dari sisi pengetahuan dan pengalaman gitu, saya kira juga cukup besar ya di sana untuk mengelola kepentingan negara. Belum lagi kalau kita lihat ya Cindy ya, itu juga misalnya begini, saya yakin ya PDIP juga mempertimbangkan soal karakter, karakter para bakal calon wakil presiden. Dan potensi-potensi ya, seperti ambisi personal dan lain-lain, yang saya kira itu tentu lebih aman ya bagi PDIP memberikan amanah, karena ini kan amanah ya, tiket jawab presiden, kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Makanya tadi, saya lihat pantunya Mas Hasto itu rakyat makin beda katanya gitu ya. Pak Mahfudnya misalnya itu katakanlah dipertimbangkan di sana. Dan ini begini ya, itu saya kira juga peluang itu selalu naik turun ya Cindy ya. Jadi ini PHP atau bukan Pak Nyarwi? Soal nama-nama yang disebut di pantunya Mas Hasto ini? Ya, kalau PHP saya kira orang sekelas Pak Mahfud nggak merasa juga di PHP, karena pernah juga kok 2019 sampai menjadi jawab presnya. Hampir jadi jawab pres ya. Biasa saja gitu, udah diminta Pak Jokowi membantu lagi juga nggak ada masalah. Saya kira itu juga menunjukkan ini ya, bagian dari dinamika gitu ya, partai-partai di blok koalisi PDIP dan lain-lain. Itu untuk mempertimbangkan nama-nama atau menyeleksi nama-nama. Dan ini saya kira juga tentu akan dibaca juga, seperti apa respon pemilih gitu ya, dukungannya gitu ya. Dan juga saya kira respon elit-elit yang nantinya itu dibutuhkan proses untuk mencari solid gitu. Jadi mereka yang disebut di pantun Mas Hasto, jangan GR dulu begitu ya Pak Nyarmi ya? Ya, kalau itu iya dong. Prosesnya masih sedang berlangsung. Nah, jangan GR dulu karena pantun Hasto Kristianto ini sebagai sarana untuk cek ombak, begitu Pak Basara? Test the water? Saya kira maksud sekjen PDI Perjuangan menyampaikan pantun seperti itu, Sidi, bukan dalam rangka membuat GR atau membuat PHP. Itulah cara PDI Perjuangan menghargai, menghormati, mengapresiasi setiap tokoh-tokoh bangsa yang kami anggap punya prestasi. Saya kira Ridwan Kamil punya prestasi sebagai kepala daerah di Jawa Barat, Roh Mahfud apalagi. Dan pada titik itu, kami sebagai pembantu Ibu Megawati Soekarno Putri di DPP-PDI Perjuangan, tentu punya kewajiban untuk memberikan masukan-masukan informasi-informasi dan laporan-laporan terkait perkembangan dinamika para bakal calon wakil presiden, calon presiden yang lain, partai-partai politik dan yang lainnya. Saya kira benar yang Bung Nyarwi katakan tadi, PDI Perjuangan bukanlah partai yang terlalu pragmatis dalam mempertimbangkan, memilih pemimpin bangsa yang semata-mata mengandalkan pertimbangan-pertimbangan elektoral semata. Oleh karena itu, kesamaan kimiawi ideologis di antara calon presiden dengan calon presiden dengan PDI Perjuangan dan partai yang lainnya, lalu kemudian integritas, kapabilitas, keterwakilan wilayah, dan lain-lain, tentu menjadi pertimbangan utama kami. Pada titik itu, Profesor Mahfud MD memenuhi semua kriteria itu. Memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa. Saya ulangi, yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Yang dibutuhkan itu artinya ya, kalau kita memilih pemimpin bangsa yang betul-betul capable, memilih cawapres dan cawapres, ya saya kira kombinasi Ganjar dan Mahfud MD adalah salah satu pertimbangan. Artinya, Pak Basara... Karena itu juga ada calon-calon yang lain yang memenuhi syarat untuk itu, Sinti. Artinya sejauh ini, Mahfud MD adalah orang yang paling memenuhi kriteria baca wapres untuk Ganjar Pranowo, selain Rituan Kamil, Sandiaga Uno, kemudian juga sebelumnya ada nama Erick Thohir. Begitu? Bisa disimpulkan seperti itu, Pak Basara? Ya, masing-masing kan punya kelebihannya sendiri-sendiri, Sinti. Rituan Kamil punya kelebihan sendiri sebagai kepala daerah di Jawa Barat, di mana suara Mas Ganjar di Jawa Barat masih sejauh ini masih belum cukup kuat. Ada alasan elektoral di sana. Juga ada alasan ideologis. Belum pernah ada talon waktu presiden dari Jawa Barat misalnya. Itu ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Kemudian Sandiaga Uno juga punya pertimbangan lain, kemudian Handika Perkasa punya pertimbangan lain, dan Profesor Mahfud MD juga pertimbangan lain. Dan saya kira itulah yang menjadi alasan mengapa pantun Mas Hasto kemarin menyebut baca wapres Mahfud MD membuat rakyat makin pede. Ya, karena latar belakangnya yang sangat lengkap itu, Sinti. Oke, baik. Pak Nyarwi, jadi mana yang lebih potensial di antara nama-nama yang masuk radar PDI Perjuangan, yang sering dibahas, muncul di publik beberapa waktu terakhir ini? Ya, soal potensial itu tergantung kriteria mana yang jadi prioritas, Sinti. Saya contohkan ya, misalnya kalau dalam situasi tertentu, ternyata basis pemenuhan insentif elektoral yang itu sangat diperlukan, karena kan kalau mau berkuasa kan harus menang, misalnya begitu. Ya, untuk pemilu. Nah, misalnya ban basis itu ada di Jawa Barat, dan Ridwan Kamil potensial sangat kuat di sana. Nah, bisa jadi Ridwan jadi prioritas Ridwan Kamil. Tapi misalnya contoh ya, ternyata di Jawa Timur juga kuat gitu, dan Pak Mahfud juga tidak hanya tadi dengan kriteria yang sudah disebutkan Bung Paskara tadi, tetapi juga secara elektoral punya daya magnetik. Bisa jadi juga masuk pertimbangan kan gitu. Atau misalnya juga dukungan-dukungan dari misalnya contoh ya, basis-basis masa P3 yang hari ini mencalonkan misalnya Sandiaga Unu. Ya, bisa jadi pertimbangan, apalagi misalnya luar Jawa, butuh itu, misalnya begitu. Nah, bisa jadi Sandiaga Unu juga masuk lagi ke bursa, dalam eskalasi ke atas. Ini kan naik turun ya, naik turun yang saya kira nanti akan dinamikanya terjadi, karena ada dinamika di pemilih, ada dinamika juga di elit-elit yang menjadi pendukung koalisi, bahkan ada dinamika proyeksi membaca Indonesia di masa depan. 5, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Dan itu yang saya kira akan menjadi kriteria ya, PDIP mempertimbangkan siap. Artinya kita nanti akan baru mengetahui Bacawapres, atau Bacawapresnya Ganjir Prano, last minute saat hampir waktu pendaftaran di KPU. Ya, dugaan saya seperti itu, tetapi tidak selast minute juga, seperti periode sebelumnya ya. Ya, mungkin kejutannya, mungkin sangat-sangat mengejutkan lah. Kalau hari ini kan nama-nama itu udah muncul kan gitu. Dan bakal kita udah mendiskusikan nama-nama itu dari beberapa bulan kan gitu. Gak jauh dari nama-nama itulah yang sudah beredar itu ya. Ya, dugaan saya sementara seperti itu. Pernah ini ya. Dugaannya akan seperti itu. Nah, Pak Basarah, mana yang lebih potensial? Sekali lagi nih, yang lebih potensial untuk menjadi Bacawapres Ganjir Prano ini. Apalagi hari ini kan sudah ada rapat perdana tim pemenangan di Ganjir Prano, apa juga membahas soal Bacawapres itu juga? Semua Bacawapres yang ada, menu Bacawapres yang ada, semuanya adalah figur-figur potensial sini. Tetapi potensial dalam hal akan dipilih, pada akhirnya sekian banyak Bacawapres, pada akhirnya hanya satu Bacawapres yang akan dipilih oleh Ibu Megawati dan Ketua Umum-Ketua Umum Partai Politik yang lain. Maka kalau bicara potensial terpilih, di 37 hari ke depan menjelang pendaftaran Bacawapres di 19 Oktober dan penutupan di 25 November, kecuali nanti KPU mempercepat masa pendaftaran, maka segala kemungkinan masih sangat mungkin terjadi. Baik dari Bacawapres menu yang ada, atau mungkin ada simulasi-simulasi pasangan calon presiden yang lain. Kita tahu, politik Indonesia penuh kejutan. Seperti kejutan tiba-tiba kemarin PKB keluar dari koalisi dengan Gerindra, kemudian bersama Nasdem dan Mas Anies Baswedan. Nah, kemungkinan kejutan politik yang lain juga masih ada. Maka mari kita tunggu 37 hari ke depan, di 19 Oktober sampai 25 November, siapa kira-kira formasi Bacawapres atau Capres dan Cawapres yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan partai-partai pendukung lainnya. Hari ini H-37 hari pendaftaran Bacawapres dan Bacawapres sudah ada rapat perdana. Dibahas juga nggak Pak Basara soal Bacawapres Ganjar Pranowo di rapat hari ini? Ya, rapat perdana hari ini membahas tentang struktur personalia dan mekanisme tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya. Karena rapat itu masih bersifat pembahasan struktur dan program kerja TPN, maka masih belum membahas tentang pengerucutan nama-nama bakal calon wakil presiden. Gitu, Cindy. Baik. Banyar, ini kan masih saling intip kekuatan koalisi sekarang yang masih belum mendeklarasikan kan koalisi pendukung Ganjar Pranowo dan juga pendukung Prabowo Subianto. Apakah masih akan terus saling intip nih untuk peta elektoral dari dua koalisi ini untuk Bacawapresnya? Ya, kalau bahasanya saling intip lah ya teman-teman media. Tapi sebenarnya menurut saya mereka semua ini di blok ini kan tentu menyiapkan ya. Tidak hanya kriteria yang dipakai, tetapi juga terus-menerus menseleksi. Mencari mana yang terbaik. Terbaik dalam artian berbagai kriteria tadi ya. Yang terdekat jelas untuk kepentingan mengelola basis ya, kemenangan misalnya begitu. Yang kedua jelas menunjukkan kemampuan misalnya sosok calon, sorry, calon pres ini ya. Calon pres sejauh mana dia mampu katakanlah mensupport ya visi menjadi sosok yang kompatibel masing-masing gitu ya. Atau secara kemistri itu nyambung gitu, memperkuat brand. Nah, saya kira itu juga. Selain mereka juga, saya kira teman-teman di blok koalisi baik di tubuh Mas Ganjar maupun juga di Pak Prabowo, itu juga akan terus Cindy berusaha mencari alternatif-alternatif ya dari berbagai potensi untuk bisa berkompetisi. Tidak hanya menang, tetapi juga mungkin sehat lah. Secara baik itu mewarnai demokrasi kita di Indonesia. Karena kan kita masuk catatan sejarah juga. Cara berpipres yang baik, kemudian menghasilkan pinbank yang baik, kemudian mengelola negara secara maksimal. Nah, itu saya kira juga menjadi prestasi semua. Kayak kira itu. Pak Basaran tadi membuka kemungkinan bisa saja ketika dinamika politik ini terus berlanjut, terus bergulir, bisa saja ada lintas koalisi seperti yang terjadi kemarin di Koalisi Perubahan, Deklarasi Anies Basaran dan Mohamim Iskandar. Masih mungkinkah itu Pak Jarmi mendekati 37 hari jelang pendaftaran? Kemungkinan itu sangat terbuka, Cindy. Kenapa? Karena ya kita tahu ya dinamika antar anggota di blok koalisi ini masih mungkin terbuka, tetapi blok koalisi menurut saya tetap. Hanya saja yang ada kemungkinan berubah. Tetapi balik lagi ya, saya kira juga partai-partai ini kan juga tidak hanya visioner, tetapi juga dihadapan pada kondisi realisis ya. Ada harapan yang juga harus dipenuhi di internal demokrasi partai maupun ke semuanya. Dan kita sangat, nah ini juga warna demokrasi kita. Kalau di beberapa negara kan ada pre-primary election untuk Capres maupun Capres. Di kita ini sebenarnya ini mekanisme internal di blok koalisi saya lihat. Cara mengelola tidak hanya koalisinya saja, tetapi juga nama-nama yang kemungkinan bisa disepakati untuk pasangan, bakal calon wakil presiden yang dipasangkan dengan Capres itu. Oke, nah target selanjutnya nih Pak Ahmad Basarah setelah rapat perdana soal Bacawa Opres, nanti akan pembahasannya seperti apa strategi dari koalisi pendukung Ganjar Pranowo ini? Ya, Sindi, kebetulan partai pendukung kerjasama politik Pak Ganjar Pranowo pada hari ini berada pada posisi yang solid karena sudah dapat dipastikan Mas Ganjar dengan calon wakil presiden yang akan ditetapkannya dapat mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU. Artinya telah memenuhi ambang batas 20%. Kemudian karena itu yang kami lakukan sekarang adalah melakukan konsolidasi baik antar partai politik ataupun antar partai politik dengan organ-organ relawan untuk turun ke bawah bertemu rakyat, mensosialisasikan tentang figur Mas Ganjar dan juga konsepsi-konsepsi pemikiran-pemikiran serta program-program pembangunan yang akan beliau jalankan jika kelak dia terpilih sebagai presiden Republik Indonesia. Pada titik itulah kerjasama politik kami saat ini lebih banyak turun ke bawah daripada membicarakan hal-hal yang bersifat elitis karena telah terjadi pembagian tugas di antara kami bersama. Dengan sinergitas itu kami yakin elektabilitas Mas Ganjar akan terus semakin meningkat dan sekarang pada posisi yang sudah teratas di antara beberapa hasil survei dan tentu kami akan terus berjuang untuk meningkatkan elektabilitas Mas Ganjar tersebut. Nah ini tunggu kejutan nanti siapa baca operas Ganjar Pranowo atau mungkin nanti ada pantun-pantun berikutnya untuk tokoh-tokoh lainnya. Juga ini menarik untuk disimak dari PD Perjuangan. Terima kasih Pak Ahmad Basra. Terima kasih juga Nyari Ahmad. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sampai jumpa hari ini.